Assalamualaikum Sobat Ruang Belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo, selamat datang di channel Ruang Belajar. Tahun baru pasti dipenuhi dengan harapan baru. Kita ingin di tahun ini hidup kita jauh lebih baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, setidaknya ada tiga hal yang jika sahabat semua mampu melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka saya menjamin, insya Allah, di akhir tahun 2023 ini Anda mampu menjadi sesuatu yang jauh lebih berkualitas, mendapatkan pencapaian yang jauh lebih tinggi. Apa saja sih tiga hal yang wajib kita lakukan di awal tahun 2023 ini agar kelak di akhir tahun kita mendapatkan pencapaian yang jauh lebih baik? Yuk kita simak videonya sambil selesai ya. Setiap tahun kita punya resolusi, kita menyusun satu target, satu harapan. Semua kita lakukan di awal tahun, tapi kenyataannya kadang di akhir tahun resolusi hanya tinggal cerita, sementara target dan pencapaian kita nggak banyak berubah. Mungkin Anda bertanya, kok seperti itu terus ya hidup saya? Saya sudah melakukan banyak hal, saya sudah belajar ini itu, saya sudah membuat rencana, saya sudah berjuang, tapi toh tahun-tahun kemarin semua nggak banyak berubah. Mungkin Anda lupa melakukan tiga hal ini. Tiga hal yang akan kita diskusikan sebentar lagi, itu adalah tiga hal yang mampu mengubah hidup kita jika kita serius melakukannya. Tiga hal ini jika kita mampu melakukannya secara konsisten, maka kita semua sangat mungkin tumbuh untuk menjadi individu yang berkelimpahan, tumbuh menjadi seseorang yang kaya raya, penuh berkah, dan penuh kemewahan. Pertama, jadilah lebih produktif. Orang-orang yang lebih produktif, setiap saat, setiap waktu, mereka akan mendapatkan pencapaian yang lebih tinggi. Konsistensi untuk menjadi lebih produktif membuat satu percepatan yang hasilnya sangat luar biasa. Mungkin sahabat semua bertanya, seperti apa sih orang-orang yang lebih produktif itu? Sederhananya begini, jika biasanya dalam sehari Anda mampu menghasilkan empat produk, maka dengan menjadi lebih produktif, kita bisa menghasilkan lima, enam, bahkan delapan produk. Kita meningkatkan kualitas kerja kita, fokus kita, sehingga kita mampu menghasilkan yang jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang lebih produktif, pastinya punya potensi mendapatkan income yang jauh lebih besar. Jika Anda adalah seorang tukang cukur rambut, biasanya setiap hari kita bisa melayani tujuh orang. Maka bagaimana kita berpikir, tidak lagi cukup melayani tujuh orang, tapi bisa jadi menjadi tujuh puluh, atau bahkan tujuh ratus orang. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Di situ tugas kita untuk memikirkannya. Coba evaluasi kualitas kerja Anda dan kuantitas kerja Anda. Kemudian, kita coba untuk upgrade. Dari sisi output kita tingkatkan. Yang paling sederhana dari sisi income, mungkin Anda punya potensi penghasilan 3 juta, 5 juta, atau mungkin 10 juta. Yuk kita upgrade, kita tetapkan target income kita menjadi lebih tinggi. Maka setelah itu kita berpikir caranya. Setelah kita tahu target produktivitas yang ingin kita capai, barulah kita mulai berpikir bagaimana cara mewujudkannya. Menjadi lebih produktif akan membuat kita selalu berpikir cara yang lebih baik. Cara yang membuat kita menghasilkan lebih banyak dengan waktu yang sama. Hal kedua yang harus kita lakukan adalah jadilah lebih bernilai. Makna paling sederhana dari menjadi yang lebih bernilai adalah mencoba untuk selalu memberi manfaat yang lebih tinggi, yang lebih besar jika dibandingkan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Katakanlah sebagai seorang penjual, para pesaing mungkin memberikan diskon. Maka kita harus mampu memberikan nilai lebih selain diskon. Bisa jadi garansi, bisa jadi bonus, bisa jadi layanan prioritas, atau apapun bentuknya. Salah satu latihan agar kita mampu menjadi lebih bernilai adalah cobalah untuk selalu berpikir memberi lebih besar, memberi lebih banyak manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan selalu berpikir untuk menjadi lebih bermanfaat, hakikatnya kita sedang meningkatkan value dan nilai kita. Ketika kita mampu menjadi orang yang lebih bernilai, maka orang-orang yang ada di sekitar kita, yang berkomunikasi dan berhubungan bisnis dengan kita, akan mendapatkan manfaat lebih tinggi jika dibandingkan dengan mereka berhubungan dengan orang lain. Karena mereka mendapatkan manfaat yang lebih tinggi, pada titik inilah kita akan mendapatkan satu keuntungan jangka panjang. Mulai sekarang, cobalah pikirkan, hal apa yang lebih bernilai yang mampu Anda berikan kepada orang-orang yang Anda layani. Coba pikirkan apa kebutuhan mereka. Setelah itu, cobalah berjuang untuk mewujudkan kebutuhan mereka dan berikan manfaat lebih. Berikan layanan lebih sehingga mereka merasa puas dan kita pun bisa mendapatkan manfaat dalam jangka panjang. Satu catatan terpenting nih, ketika kita mampu menjadi lebih bernilai, tidak otomatis semuanya berubah. Semua butuh proses, semua butuh waktu. Efek yang ditimbulkan dari menjadi lebih bernilai itu adalah sebuah efek jangka panjang, bukan efek instan yang dapat kita rasakan hari ini juga. Semua butuh waktu. Pada saat semua orang tahu bahwa Anda lebih bernilai, mereka akan datang dan mampu serta mau memberi lebih kepada kita. Yang ketiga nih, yang lebih penting, jadilah lebih efisien. Jika kita maknai konsep efisien dari sisi finansial atau keuangan pribadi adalah bagaimana kita mampu mengurangi pengeluaran yang gak penting atau kita mampu mengurangi pengeluaran yang harusnya penting dan tetap kita keluarkan, tapi uang yang kita butuhkan jauh lebih sedikit. Maka cobalah Anda petakan pengeluaran Anda, pisahkan mana yang merupakan pengeluaran penting dan gak penting, mana yang bisa ditunda dan gak bisa ditunda, mana yang harus dipenuhi dan gak harus dipenuhi. Yang gak penting bisa ditunda dan memang gak harus kita penuhi, semua kita singkirkan. Kita fokus saja pada pengeluaran penting yang wajib dipenuhi dan memang gak dapat kita tunda. Efisiensi juga dapat kita lakukan pada pengeluaran rutin kita yang selalu kita keluarkan. Bagaimana caranya agar kita tetap memenuhi kebutuhan kita tanpa harus menambah pengeluaran atau bahkan jika kita mampu, kita tetap memenuhi kebutuhan kita, tapi kita gak perlu harus mengeluarkan uang. Dengan catatan, kita juga gak harus merugikan orang. Contohnya begini, untuk kebutuhan sehari-hari di dapur, kita pasti butuh cabai. Maka kita gak harus beli. Mungkin kita bisa nanam pohon cabai di samping rumah kita. Dua batang yang kita tanam itu sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Dengan kita menanam cabai sendiri, kita sudah mampu menghemat uang. Contoh lain nih, setiap hari kita pasti belanja untuk kebutuhan rumah tangga. Katakanlah deterjen, mungkin membeli telur, beras, atau mungkin minyak. Maka ada baiknya, coba deh kita. Kita belanja dengan sistem grosir. Kita membeli dengan jumlah yang jauh lebih banyak, sehingga harganya lebih murah. Biar semuanya jauh lebih efisien, mungkin kita bisa kerjasama dengan tiga orang sahabat kita, yang sama-sama pastinya akan punya belanja rutin. Contoh nih, untuk beli sabun. Daripada kita beli sendiri-sendiri, kita niat saja barengan. Patungan membeli sabun dengan merek tertentu yang kita sepakati. Kita beli katakanlah setiap keluarga butuh lima. Maka karena kita bareng-bareng lima keluarga, bisa jadi kita langsung beli 25 atau beli satu pak. Kemudian kita bagi deh berlima. Begitu juga untuk deterjen. Biasanya kita butuh satu kilogram per bulan. Maka karena ada lima orang, kita langsung beli lima kilo. Karena kita beli lebih banyak, tentu saja harganya jauh lebih murah. Dan hasilnya kita lebih efisien. Disinilah konsep menjadi efisien. Ya, butuh sedikit effort. Butuh diskusi dengan beberapa orang, mengajak mereka untuk bekerja sama. Kemudian, kita bisa mendapatkan manfaat bersama juga. Inilah yang dimaksud dengan bagaimana kita mengurangi pengeluaran rutin dengan jauh lebih mudah dan lebih baik. Ketika kita mampu menjadi lebih produktif, mampu menjadi lebih bernilai, dan mampu menjadi lebih efisien, maka pada titik ini, kita benar-benar mampu menjadi individu yang luar biasa. Jika teman-teman semua mampu melakukan ketiga konsep ini secara konsisten, maka saya yakin hidup kita akan jauh lebih baik di masa mendatang. Jadilah lebih produktif, karena orang-orang yang lebih produktif punya potensi menghasilkan uang yang jauh lebih banyak. Jadilah lebih bernilai, karena orang-orang yang lebih bernilai punya kualitas diri yang baik, sehingga dia punya potensi juga mendapatkan kepercayaan, mendapatkan potensi income yang juga lebih tinggi. Dan yang terpenting, jadilah lebih efisien. Karena apa? Sebanyak apapun uang yang kita terima, tapi kalau kita mengelolanya dengan tidak baik, secara tidak efisien, tetap saja uang itu punya potensi habis. Dengan menjadi efisien, kita bisa mampu memanfaatkan uang yang kita dapat sehingga benar-benar keluarnya hanya untuk yang penting-penting saja. Itulah tiga hal yang wajib kita lakukan di awal tahun 2023 ini, agar hidup kita jauh menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.